Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih terlebih dahulu saya puji syukur kepada Tuhan Dimana hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama kamu Saya ingin mengambil kopi hari ini yaitu Apakah masih tertanam mental kemiskinan di dalam diri kamu? Nah, mungkin kamu pernah berpikir Kenapa hidup saya seperti ini saja terus? Ataupun, dimana di tahun 2023 ini dikatakan akan ada resesi yang besar-besaran Kesulitan ekonomi Nah, ada mungkin kita berpikir saat ini Maaf kalau saya salah menafsirkannya Kita berpikir Apakah yang saya bisa berikan makanan di dalam keluarga saya hari ini? Apakah saya bisa mencari nafkah untuk anak-anak saya Untuk biaya sekolah mereka Ataupun biaya-biaya yang lain Pernah nggak terbesit itu di dalam pikiran kamu saat ini? Nah, sebelum kita ingin membahas hal ini Seperti biasa Saya ingin kita minta hikmah daripada Tuhan Sekarang, lipat tangan kamu dan tutup matamu Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Semua ini adalah anugerah yang terindah kami miliki Tuhan daripada engkau Saat pagi hari ini Biarlah Tuhan Hati kami dibukakan Untuk menerima segala yang baik daripada engkau Melalui kebenaran firmanmu Biarlah kami belajar Baik secara Mendalam atau secara pribadi Kami mengenal engkau Tuhan Karena engkau lah Sumber kehidupan kekal Di dalam hidup kami Bapak Berkatilah mereka juga Tuhan Yang tetap selalu Setia untuk mendengarkan Segala kebenaran firmanmu Biarlah hati mereka semakin terketuk dan dibukakan Dan meninggalkan pola pikir mereka yang lama Dengan belajar tentang arti kebenaran firmanmu Terima kasih Allah Bapakku Tak begitu baik Dan biarlah saat ini kami siap untuk berdiskusi Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu saat ini Haleluya Amin Baiklah teman-teman saudara terkasih Saya berterima kasih Di mana banyak komen-komen yang positif Yang saya baca Di kolom komentar Saya berterima kasih kepada Anda Mungkin dengan cara ini Melalui kebenaran firman Tuhan Tuhan memberikan hikmat kepada saya Untuk dapat membukakan hati kamu Nah hari ini saya ingin membahas Di mana Kita terkadang selalu mengaluh Tentang apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita sebagai orang Kristen Kita selalu tertanya-tanya Mungkin Apa yang bisa kita lakukan hari ini Kita takut Mungkin kehilangan pekerjaan kita Ataupun Segala penghasilan kita Dan Ada yang berkata Mungkin Kenapa hidup saya seperti ini saja Tidak ada perubahan Manusia Kristen Untuk menjadi kaya itu Tidak ada yang salah Tetapi Bagaimana caranya Nah Di video sebelumnya Saya ingin Kamu bisa mencari Atau Melihat lagi Apa isi video saya Tentang arti bersedekah Ini yang perlu kita tanamkan Diri Dalam diri kita sebagai orang Kristen Yaitu menghilangkan rasa kekhawatiran kita Saya dulu seperti kamu Yaitu Selalu ada kekhawatiran Tentang apa yang bisa saya lakukan hari ini Apa yang bisa saya berikan kepada keluarga saya Anak-anak saya Apakah Seperti ini saja terus Nah Saya ingin mengutip satu ayat kitab Mari kita buka Di dalam Matius 6 ayat 26 Lihatlah burung di udara Mereka tidak menanam Tidak menuai Dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya Di dalam lumbu Meskipun begitu Bapamu yang di surga Memelihara mereka Bukankah Kalian jauh lebih berharga Daripada burung Ayat ini sangat tajam sekali Dimana Tuhan Telah memelihara kita sepenuhnya Jadi apapun kekhawatiran kita hari ini Tentang segala pekerjaan kita Usaha kita Ingat firman ini Tuhan saja memelihara burung di udara Apalagi kita Manusia Yang mempunyai akal dan pikiran Jadi Buanglah rasa kekhawatiran kamu Untuk merubah itu semua Coba Pikirkan saat ini Mulai saat ini Dengarkan Tolong Dengarkan apa yang saya katakan Coba kamu pikirkan Apa yang Telah kamu lakukan hari ini Perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan Hari ini kepada orang-orang di sekitar kamu Apakah hari ini Saya sudah bersedekah Sudah bisa memberikan Apa yang lebih daripada Saya miliki Saya tidak Bisa menjamin Mungkin Orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi Ataupun Ya Bisa dibilang berkelebihan Mempunyai hati yang Selalu ya Tenang Ataupun bersyukur kepada Tuhan Dimana Mungkin Ada pikiran Rasa kurang puas Dengan segala penghasilan Yang mereka miliki Cobalah Tanamkan dalam diri kamu Setiap hari Apa yang bisa saya lakukan hari ini Perbuatan baik apa Sudahkah saya bersedekah Karena di video sebelumnya Saya telah mengajarkan Bagaimana bersedekah Bukan hanya bersedekah Dan memberikan begitu saja Tapi Coba ucapkan rasa syukur kita Kepada Tuhan Karena Allah Itu hidup Yakin atau tidak percaya Coba Lakukan hal ini Dalam hidupmu Mulai saat ini Tanyakan dalam diri kamu Apakah hari ini Saya sudah bersedekah Apakah ada yang Saya sudah tolong hari ini Apakah perbuatan yang baik Yang saya sudah lakukan hari ini Coba tanamkan itu Dalam diri kamu Mulai saat ini Saya ingin mengambil ilustrasi Dimana mungkin Kejahatan kita Sebagai umat yang beragama Satu Yaitu melecehkan Tentang isi firman Tuhan Ataupun Tidak melakukan Ya Atau bisa dibilang Lebih kasarnya Membekar kitab suci Atau menjelek-jelekkan Agama lain Dan mengerasa Agama kita yang paling benar Ini adalah Perbuatan yang terkutuk Tuhan tidak menginginkan itu Dalam diri kita Sebagai orang Kristen Tapi Dia mengajarkan kasih Apapun Keadaan hidup kamu Mungkin Berkata Begitu mudah Tapi tidak Mudah melakukannya Tetapi Saat kamu melakukannya Tidak harus spontan Berangsur Pelan Tapi pasti Coba lakukan itu Dalam hidup kamu Seperti yang saya katakan tadi Bersedekah Tidak perlu banyak Kamu bersedekah Tapi niat kamu Apa yang bisa kamu Berikan hari ini Kalau bisa setiap hari Lihat Saya yakin Mungkin Tidak sampai sebulan Kamu akan menemukan Apa yang saya katakan tadi Buktikan Nah Jika kamu Telah merasakan Mungkin sebelum sebulan Yang saya praktekkan tadi Yang saya katakan kepada kamu Kamu bisa tulis di kolom komentar Dan jika itu berhasil Dalam diri kamu Kamu bisa membagikan video ini juga Kepada orang-orang lain Saya yakin Saat kita sebarkan hal-hal yang baik Itu akan kembali Kepada diri kita sendiri Nah Kita sebagai orang Kristen Terkadang Rasa kekhawatiran kita Itu yang membuat diri kita Kurang yakin Apa yang dilakukan Tuhan Dalam hidup kita Pasrahkan segala sesuatunya Pasrah tidak cukup Tanpa tindakan dan usaha kita Segala sesuatu butuh usaha Kita mempunyai visi dan misi Apa yang baik buat kita Kedepannya nanti Selalu perhatikan Orang-orang yang membutuhkan Pertolongan daripada kita Bukan mengambil kesempatan Ingat Kita sebagai orang Kristen Jangan terlalu Menganggap Tuhan itu Tidak pernah adil Ingat Apa yang dia inginkan Dalam hidup kita terjadi Itu semua adalah gandangnya Dan biarlah hatimu Diubahkan oleh Segala kebenaran Firman Tuhan Ubah Mulai saat ini Pola pikir kamu Saya pun terus belajar Dan belajar Belajar tentang Ingin Kenal Tuhan Lebih dekat lagi Secara pribadi Dan melalui video-video Yang saya buat Saya ingin Apa yang saya ucapkan Itu bisa Saya lakukan Dan terjadi Perubahan dalam hidup saya Saat ini Biarlah Tanamkan hal itu Dalam pikiran kamu Apa yang kamu lakukan hari ini Perbuatan baik apa Sudahkah kamu bersedekah Sudahkah kamu bisa Membantu orang-orang Di sekitar kamu Saya yakin percaya Segala sesuatu Yang kita pikirkan Mungkin itu terjadi Di luar dari pikiran kita Berkat-berkat Tuhan Akan Datang Tanpa kita sadari Dan perlu saya tekankan Saat ini Apakah kamu hidup Hanya menunggu berkat saja Ini yang perlu kita Garis bawahi juga Apapun keadaan kamu Hari ini Belajarlah Untuk bersyukur Tuhan Menghindaki kita Segala sesuatunya terjadi Baik hal buruk Baik hal-hal yang baik Ini mengajarkan kita Seberapa taatnya kita Ikut di dalam dia Nah Sampai disini Saya menganggap kamu Sudah mengerti Dan biarlah Kasih Tuhan Selalu hadir Dalam diri kita Dan terus belajar Belajar Tanpa Henti Sampai Kita dijemput Oleh Tuhan Kembali Dan saat ini Saya mengajak kamu Mari kita bersatu Di dalam doa Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Dimana Pesan singkat Dan disus kami Tadi Tuhan Biarlah Hati kami Terjamah Oleh kuasamu Ya Bapak Saat ini Kami ingin Tuhan hikmat daripadamu Kami ingin Belajar Tentang apa Yang kami lakukan hari ini Belajar bersedekah Dan memberi Apa yang menjadi Kewajiban kami Di dalam engkau Ya Bapak Bapak Biarlah saat ini Aku berdoa Buat mereka Mungkin yang saat ini Mempunyai masalah Baik dalam pekerjaan Studi mereka Dalam rumah tangga mereka Saya kena percaya Itu adalah yang terbaik Yang Tuhan Telah berikan kepada mereka Karena itu yang mengajarkan Diriku Dan mereka Untuk selalu Bersandar di dalam engkau Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Biarlah kami akhiri Dan selalu mengucap syukur Atas segala kebaikanmu Di dalam hidup kami Haleluya Amin Baiklah saudara-saudara terkasih Di dalam Tuhan Yesus Biarlah Segala upaya yang kamu lakukan Itu akan membuat hasil Bagi mereka yang tetap Selalu setia di dalam Tuhan Dan Biarlah Hidupmu Semakin berkati Dan berbuah Bagi orang-orang Di sekitar kamu Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Hidup kamu hari ini Dan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Bersambung Bersambung